Halo, Assalamualaikum Wr Wb bareng Indari Mas Tuti lagi dan gak boleh bosan karena setiap hari saya didatangi sama perempuan-perempuan inspiratif yang kayaknya rugi banget kalau gak saya share kepada teman-teman semua kepada perempuan Indonesia yang ada dimana saja dan siap untuk menonton kegiatan kami hari ini dan tadi nih ya tadi ya Bu Enda kita ngomongin tentang bagaimana sih berbagi peran dengan suami dan kalau misalnya saya yang cerita terus gitu kan kayaknya orang-orang udah pada bosan ah te Indari lah begitulah gitu dari awal memang kita membangun bisnis barengan dengan suami makanya saya pengen biar Te Enda saja yang cerita gitu bagaimana beliau ini kemudian membuat suatu bisnis udah berapa tahun ya hampir 7 tahun membangun bisnis dari nol itu barengan dengan suami dan ingin dibagikan kepada perempuan yang lainnya berbagi perannya seperti apa apa tugas suaminya dan apa tugas dari Teh Enda sendiri silahkanlah Teh Enda kasih tau dulu dan kenalan namanya dimana apa bisnisnya dan asik gak sih berbagi peran dengan suami oke emang gak silahkan kenalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Enda saya owner dari Kalista Grosir bisnis saya dimulai kurang lebih suaranya kerasin suaranya kerasin suaranya kerasin suaranya kerasin suaranya kerasin mulai bisnis itu kurang lebih 7 tahun yang lalu tapi itu saya sendiri gak sama suami di tahun keempat kalau gak salah itu kita mulai jalan bareng kenapa nunggu tahun keempat baru jalan bareng nah namanya kalau saya memang seneng dagang dulu ya seneng jualan jadi suami saya dulu nginyirin saya gitu ngapain sih jualan kayak gitu gitu ya gak ada gunanya Teh Enda coba ke sebelah sini Teh oke ngapain sih jualin kayak gitu katanya gak ada apa sih gak ada untungnya eh ada untungnya saya bisa bayar cilan motor sendiri saya bilang gitu ya nah setelah kita saya ada masalah gitu bangkrut dia mulai apa ya terbuka gitu matanya dia udah gak mau mulai kerja di kantor gak mau kerja sama orang dia cuma mau kerja ya saya yang harus jadi bosnya saya juga kaget dia punya pemikiran gitu saya kaget padahal itu saya dorong-dolong ayo dong ngelamar kerja ngelamar kerja gitu tapi dia tetap kekeh gak mau begitu awal mulai ini bisnis mau berjalan berdua kita udah mulai istilahnya konsisten semua tugas kita bagi dua dan untungnya suami mau gitu ya Teh dari kan dulu gak punya pembantu yang cuci piring yang cuci baju itu suami masih pake tangan ya saya alergi sabun jadi gak mau jadi suami yang cuci piring yang ngepel yang nyapu itu suami yang bagian ngambil barang suami jadi saya dulu bagian ngasuh bagian masak bagian admin jadi balesin set dan kalau packing itu kita berdua terus sampai hampir satu tahun lebih jalan sendiri gitu di tahun kedua ada peningkatan bisa punya karyawan satu nah tetep perannya kita tetep tugas rumah tangga tetep dibagi berdua tetep konsisten begitu kalau misalnya salah satu sakit kadang digantiin kadang enggak gitu ya jadi paling kalau gak digantiin yang menempuk lagi kalau misalnya dalam hal bisnis saya tetep dipegang di bagian admin karena dulu memang suami juga nge-adminin jadi dia dulu kondektor di dalam ring dia sambil nge-adminin sambil menarikin uang penumpang oh iya oh my god baru tahu jadi dia sambil bales pencet gini ntar kalau ada penumpang naik dia gini lagi terus nanti gini lagi kata supirnya oh HPY aku padahal yang enggak tahu kita lagi cari duit tambahan terus setelah bisnis isilahnya mulai jalan kita udah mulai terlihat pas siangnya dia berhenti jadi kondektor tapi yang masih suka kadang-kadang sampingan lah setelah punya karyawan satu mulai fokus alhamdulillah berkembang lagi nambah lagi karyawan terus begitu setiap tahunnya sekarang karyawan ada berapa teh? sekarang ada karyawan 18 oke nah kalau untuk bagi peran sampai sampai sekarang kun kita harus tetap sama bagi peran kalau pas lagi ada ART kita memang bebas juga semua tapi kan ART sudah selalu bertahan sama yang kadang-kadang kalau pas ARTnya lagi nggak ada pulang kita tetap bagi tugas lagi teh endah kayaknya harus suaranya lebih keras teh endah lebih powerful gitu ya oke saya akan keras lagi batuk teh yang tidak ada susah kalau ART nggak ada kita tetap bagi tugas seperti biasa cuma bedanya sekarang yang nyuci piring yang ngepel yang nyapu itu suami tidak gengsi? enggak dia bilang nggak gengsi oke karena saya kasih contoh Kang Deki dulu Kang Deki begitu loh ternyata sama kayak kita gitu jadi dia oh ya makanya pipi baikkan gitu dia pede sendiri terus kalau nyuci jemur setrika itu urusan saya mandiin anak-anak kalau pagi suami jadi makanya bebas tugas terus kalau urusan bisnis dia yang bagian marketing online karena saya memang nggak bisa gitu ya saya yang bagian manajemen lebih ke manajemen entah karyawan entah keuangan semua itu saya yang pegang kalau marketing online full semua sama dia dari mulai share produk facebook ads dan lain-lain itu dia yang pegang oke jadi kalau saya tangkap sih ya sebetulnya polanya dari TNDA ini hampir menyerupai juga apa yang saya kerjakan dengan suami gitu baik itu dari sisi pekerjaan rumah sampai ke pekerjaan bisnis ya di bisnis mana yang dia akan berperan untuk luar mana yang akan berperan di dalam ini kebalikan kalau TNDA ini yang berperan di dalam suaminya yang berperan di luar kalau saya sendiri saya yang berperan di luar suami saya yang berperan di dalam gitu kan sama halnya dengan pembagian rumah pembagian pekerjaan rumah seperti saya tuh kalau nggak ada ART itu kita bagi dua jadi yang lantai satu siapa yang beresin lantai dua siapa yang beresin pagi-pagi siapa yang ngurus anak siang siapa yang ngurus anak bahkan yang paling ekstrim tuh dulu ya T saya itu waktu inskrip baru pertama kali dibangun kan kita butuh eksplorasi dan ekspansi pasar ya jadi saya itu dari pagi bahkan sampai ke malam itu bisa jadi saya cuma ngurusin tentang klien-klien klien gimana caranya produksi lancar semua ya dan suami saya itu memang dia oke dia paham dengan pekerjaan saya dan pada saat itu dia pekerjaannya hanya ngurus uang misalnya internal gitu pekerjaan internal itu tidak dikerjakan pada waktu siang jadi dikerjakannya itu pada waktu malam setelah saya sore-sore bisa ngelonin anak mandiin anak baru dia mulai bekerja jadi kita benar-benar waktu di awal itu bagi tugasnya ekstrim gitu ya mana duluan nih yang akan kerja di siang hari gitu kan siang-siangnya karena beliau hanya ngurusin anak tetangga itu ngeliatnya dia itu kerja gak sih gitu kok dulu gitu ya pasti ya itu suaminya kerja gak sih gitu suaminya kok cuman gitu aja gitu tapi ya itulah itu salah satu apa ya bisa dibilang itu positif dan negatif ketika kita membangun usaha itu dari rumah orang gak lihat kita kerja kemana-mana kita cuman di rumah suaminya juga nyapu-nyapu ngepel-ngepel jemur-jemur gitu pasti gak biasa ya di Indonesia gitu ini selain saya ternyata ada juga tenda yang seperti itu suaminya yang mandiin suaminya yang nyuci suaminya yang nyuci apa sayang aduh ayah numang nyandaken caw pengenaken ya teh gimana kok caw nah kalau di TV itu gak bisa kayak begini ini karena berhubung live jadi tau ya rumah saya sebersama oke balik lagi tentang pembagian peran di rumah tangga ya rumah tangga ataupun di bisnis nah tenda selama kemudian kita sudah berbagi tugas ada gak semacam apa ya gemericik gemericik yang negatif gitu terkait dengan pembagian tugas itu misalnya tiba-tiba suaminya bilang eh gila ya ternyata gue capek banget gitu atau misalnya aduh kok ternyata di rumah aja misalnya bosan atau ada keinginan untuk udah deh gue kerja dulu atau gimana sih gitu atau misalnya memang ngerasa gak balance kok kayaknya pekerjaan saya dengan kamu lebih banyakan saya gitu ada gak hal-hal seperti itu ada tapi dari saya jadi suami saya itu kalau beresin rumah gitu misalnya saya sakit nih aduh gak enak badan begini-begini gitu ya udah tenang aja istirahat aja pipis semua yang kerjain oh enak banget ya baik banget ya suaminya nonton gak ya gak tau nah terus kalau misalnya kalau kerjaan sih sebenarnya dia gak gak lalu ya cuman paling apa ya teh kalau gemer cekir dulu jarang sih ya dia orangnya lebih sabar lebih rajin